Hai hai guys selamat datang kembali di channel gua di channel Binoska di video kali ini gue mau bermain game satria online Indonesia dan di video kali ini gue mau memberikan sedikit tips dan trik cara berdagang di zona 6 karena banyak banget temen-temen yang nanya Bang kok bisa sih dagangnya cepet banget Bang kok bisa lo ngecit ya jadi gue main itu bersih ya tanpa cheat atau apapun untuk triknya silahkan simak video berikut Oke jadi trik yang pertama itu kalian bisa menggunakan cara berjalan zigzag Oke kalau kalian menggunakan g-cumi loader kalian bisa pencet kanan atas kanan atas atau kiri atas kiri atas terserah kalian sesuai dengan posisi kalian pada peta Oke itu trik pertama Oke untuk trik yang kedua kalian bisa menggunakan trik skip map trik ini bisa kalian gunakan di map jalan lembah atau bukit pasir atau jalur pegunungan caranya gimana kalian tinggalkan posisi sapi tepat di samping obstacle yang tidak bisa dilewati oleh karakter kalian kemudian kalian memutari jalan untuk sampai ke sampingnya sebelahnya obstacle lagi dengan begitu sapi dengan otomatis akan mengikuti kalian saat itu juga Oke itu trik yang kedua sebagai catatan di trik ini untuk bukit pasir kalian bisa menggunakan sapi kalian terlebih dahulu kemudian gunakan kembali kembali untuk melewati obstacle nya ya itu untuk bukit pasir oke untuk trik yang ketiga aku menyebutnya skip map versi 2 jadi caranya kalian ketika sapi atau karakter kalian hendak masuk ke map berikutnya kalian bisa cepat-cepat masuk maksudnya gimana ketika kalian yakin bahwa sapi mengikuti kalian dan kalian berada di dekat pintu masuk peta berikutnya kalian bisa langsung masuk aja karena sapi akan mengikuti sapi kalian di map berikutnya jadi kalian tidak perlu khawatir ketika sudah di map berikutnya sapi tidak muncul kalian gerakin aja karakter kalian sedikit nanti sapi akan mengikuti kalian di map berikutnya untuk trik yang terakhir aku biasa pakai sendiri nih ya mungkin di tiap orang beda-beda jadi kalian yang pakai jdumi loader bisa menggunakan trik ini yaitu kalian klik dan tahan tombol arah arah karakter kalian itu selama setengah detik tahan selama setengah detik dan gerakin selap setelah satu detik maksudnya gimana kalian gerakin karakter kalian setiap satu detik tahan tombol gerakan tersebut selama setengah detik kalian kira-kira aja dengan begitu karakter kalian berjalan lebih cepat dan sapinya mengikuti tapi kalian jarang gitu jarang-jarang berhenti sendiri kalian bisa dicobain ini ketika ketika kalian sedang berdagang di zona 6 selamat menikmati 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 sub indo by broth3rmax